Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and turn on notification. Enjoy the video! Pas dibuka tidak terbuka kelapanya gitu, tidak berpencar, dan daun pandan, panili bubuk, saya pakai garam hilmalaya, dan kita aduk-aduk menjadi satu, dan kemudian kita kukus 10-15 menit. Telur dan emulsifier ya, kita mixer dulu. Lebih kurang sampai kental berjejak kira-kira 10 menit, dan gula pasir. Jadi kira-kira ini sudah sampai kental berjejak, kita angkat dulu ya. Kemudian speednya kita turunkan, kita masukkan bahan-bahan kering, yaitu bahan tepung terigu, susu bubuk, yang sudah kita ayak ya, kemudian bergantian dengan santan, santan kara ya. Kita aduk pelan saja, mixer, dengan kecepatan yang paling rendah, sampai rata. Vanila bubuk Setelah itu, kita bantu aduk dengan spatula. Dan ini kita masukkan minyak makan, veggie oil, apa saja boleh. Aduk sampai rata. Kemudian kita akan bagi menurut serera warna yang kita suka ya, saya membaginya dengan 6. Karena saya akan bikin warna pastel, yang warna itu muda, jadi saya cukup pakai 2 tetes pewarna saja. Pewarna yang saya pakai ini adalah pewarna kupu-kupu. Bisa juga pakai pasta ya, terserah teman-teman kalau pakai pasta. Terserah teman-teman saya pakai ini adalah pewarna love. Kemudian ini setakannya Dan ini kelapa yang telah dikukus Ini kita ambil 1 sendok makan Kita tekan-tekan Dan kita taruh adonannya Dan kita akan panasin kukusan 15 menit Setelah panas kukusan Kita masukin dan kita akan kukus Selama 15 menit Kita kukus dengan api sedang Jangan lupa tutupan kukusan itu Kita bungkus dengan kain Supaya airnya tidak menetes Ini sudah selesai Dan kita tunggu sebentar Baru kita keluarkan dari cetakannya Beginilah hasil dari putri Ayu Yang enak dan warnanya bagus Bisa kita buat acara-acara ulang tahun Dan acara-acara di kantor Terima kasih sudah melihat videonya Kita tunggu dengan video berikutnya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Terima kasih Bye Bye